Ibtur Rudiana yang juga ayah Eki, korban pembunuhan bersama kekasihnya, Vina, dipastikan telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabit Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Rabu 12 Juni 2024. Menurut Jules, pihak yang melakukan pemeriksaan termasuk tim asistensi dari Propampolri, meski begitu Jules mengaku tak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rudiana. Lebih lanjut, Jules mengatakan penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan secara maraton dan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan kekejaksaan tinggi atau kejati Jabar. Jules mengatakan perkara ini ditangani oleh penyidik baru dan tak melibatkan penyidik yang menangani kasus ini pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui sosok ayah Eki, Ibtur Rudiana ikut menjadi sorotan publik dalam kasus pembunuhan Vina. Banyak rumor yang beredar terkait dengan Ibtur Rudiana. Pengacara Hotman Paris dalam pernyataannya selasa 11 Juni 2024 mengaku dirinya didatangi oleh utusan Ibtur Rudiana. Melalui utusannya, Ibtur Rudiana disebut ingin menunjuk Hotman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus ini. Hotman juga mengatakan ada pesan terselubung yang menargetkan Pegi sebagai pelaku kasus ini. Namun Hotman menolak permintaan tersebut dan menganggap Rudiana terlambat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!